Tim rekomendasi otomatis untuk jangka sis pasien COVID-19 berdasarkan hasil ekstrem paru-paru menggunakan jurnal learning. Prediksi masa akhir pandemi COVID-19 dengan model share di Bali. Prediksi masa berakhirnya COVID-19 dengan model share di Bali. Menemukan pertanyaan kerentanan masyarakat terhadap COVID-19 di suatu wilayah. Topik discovery about COVID-19 text mining in Twitter platform with social network analysis and person correlation method. COVID-19 yang nantinya akan dihasilkan tools lengkap dari beberapa model untuk memprediksi COVID-19 dengan cara... ...model untuk peninat sosial distansi. Dalam paru respon kebijakan pemerintah. ...dengan angka kematian takibat COVID-19 dikandangin. COVID-19 dengan metode CNN. Halo, perkenalkan. Nama saya Mega Pransiska dan ini teman saya Alvin Subakfi. Kami dari Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, kami mengikuti kompetisi terbuka penyelesaian COVID-19 dengan AI yang diselenggarakan bisa AI. Dengan membawakan penelitian yang bertajuk pendeteksian topik publikasi ilmiah COVID-19 memanfaatkan Latin Direct Allocation. ...application may be in the COVID-19 region sebagai upaya tidak lanjut pemerataan bantuan korban COVID-19... ...membelai prediksi angka kasus COVID-19 dengan data Google Search Interest di Indonesia. ...prediksi wabah COVID-19 menggunakan metode linear regression pada model SIR. Analisis perbedaan hasil CT scan dari paru-paru penderitaan COVID-19 dan non-COVID-19... ...dengan menggunakan TensorFlow dan teachable mesin Google. Kategorisasi suspect and COVID-19 dengan menggunakan multi-artificial intelligence berdasarkan WIDEN's clinical management... ...maksudnya dikasih COVID-19 dengan menggunakan webconversional neural network... ...CCTV tracking, CCTV tracker, jadi untuk nge-track social distancing, maksud saya physical distancing, dan juga penggunaan masker atau tidak di tempat keramaian... ...tentang pintu pendeteksi penggunaan masker berbasis IOT dan Artificial Intelligence. ...bisa memprediksi perkembangan jumlah pasien corona yang ada di Indonesia khususnya menggunakan teknologi Artificial Intelligence... ...analisis distribusi tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan machine learning. Perkenalkan nama saya Abdalik Romi dari Universitas Indonesia, pada kompetisi kali ini saya membawa ide... ...pre-testing COVID-19 menggunakan suara batuk dan nafas. Saya Teresa Jeffroson Perbahas, saya dari SMA N14 Jakarta, saya kelas POMI 1. Jadi nama tim saya The Corvish dengan proyek The Corona Upcare. Judulnya adalah Polo Divisur atau People Power Medic for COVID-19 in Surabaya.